Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan muharam, bulan penuh rahmat, banyak orang pergi mengaji Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya waqafa Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa Thumma ala kulli mani taba'al huda Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh la nabiyah wa la rasulah ba'dah Sadat al-afadil hadrat al-mukarramin yang kita takdimi Para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para ustazat, guru-guru umat Yang kita hormati Takmir Masjid Subulus Salam Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Yang kita takdimi ugi Bapak Lurah Yang nama beliau Basofi ketemunya di Masjid Jindra Sudirman Maka saya langsung ingat tidak semua laki-laki Basofi Sudirman Wong lawas misi kerti Barakallahu fi Yang kita takdimi Seluruh perangkat Pemerintahan Dari RT, RW Dukuh Ke atas mungkin Dari kecamatan Yang kita takdimi Pimpinan Lembaga-lembaga dan Ormas Islam Yang kita takdimi Perwakilan Takmir-takmir masjid Para tamu undangan Dan Seluruh hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Mu'minin Mu'minat Solihin Solihat Termasuk juga Yang belum kawin Dan belum sunat Hadir juga bersama kita Bapak Babin Kam Titmas Jazakumlau khairan Juga Berbagai unsur Yang telah membantu Terselenggaranya acara pada malam hari ini Ada rekan-rekan media dari Jukuran ngaji Kayak gue Uji syukur Khadirat Allah Atas limpaan karunianya Di himpun kita malam hari ini Di dalam rumah Allah Di masjidnya Yang bernama Subulus salam Diterjemahkan Jalan-jalan Keselamatan Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dunia dan akhirat Mudah-mudahan setiap langkah menuju subulus salam Allah jadikan Penggugur dosa-dosa kita Setiap langkah menuju tempat ini Allah jadikan Yang menambah derajat tinggi kita di sisi Allah Dan mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi pemudah Jalan kita semua menuju syurga Duduk kita semua Insya Allah termasuk taman di antara taman-taman syurga Dalam sabda Rasulullah salallahu alaihi salam Tidak berimpun satu kaum di satu rumah Di antara rumah-rumah Allah Di dalamnya mereka membaca kitab Allah Dan mengkaji isinya di antara mereka Melainkan keadaan mereka itu Dicurah-curahi rahmat Allah Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang Dikasihi dan disayangi oleh Allah Allah maha pengasih kasihnya tidak pilih-pilih Maka dia ar-rahman Allah maha penyayang sayangnya tiada batas berbilang Maka dia ar-rahim Maka jangan seneng dulu kalau dikasih Karena dikasih, karena dikasih Karena dikasih, karena dikasih Korun dikasih, karena dikasih Mudah-mudahan kita semua disayang Sekaligus dikasih Tapi kalau pun tidak dikasih Tapi kalau pun tidak dikasih Pasti karena Sayang Ada adik kita kecil Umur tiga tahun Minta korek api Minta petasan Minta bensin Minta silet Minta pisau Minta gunting Dikasih Enggak Kenapa kalau tidak dikasih Bahaya Karena Sayang Maka tidak dikasih Kalau ada yang merasa sayang Dungu Kok diparing-paringin ya Ustaz Saya sudah berdoa dari lama Kok gak dikabul-kabul ya Ustaz Mungkin karena Sayang Karena Allah tahu Kalau dikasih Bebayani Wahafat sumul malaikah Dan kumpul-kumpul Seperti ini Di masjidnya Gusi Allah Maka Allah akan Memerintahkan Malaikat-malaikat Menaungkan sayapnya Sepanjang majlis Memohonkan ampunan Kalau sudah selesai majlis Naik kehadapan Allah Nunggu kita semua Kelak menghadap Allah Menjadi tim Pembela Jadi kalau penjangan Rajin majlis taklim Niku sama dengan Mengumpulkan Tim pengacara Pembela Dari kalangan Malaikat Yang akan Membelaki Tadi hadapan Pengadilannya Gusti Allah Dan setiap Malaikat yang Membela Lebih hebat Daripada Hotman Paris Sutapaya Yang ketiga Wana Zalat Alehi Musakinah Turun ke tentraman Penjelengan Berkumpul Seperti ini Tentram Karena tentramnya Orang beriman Itu dari Ingat Kepada Gusti Allah Aleh Bidikrillahi Tadamain Nul Pulun Ingatlah dengan Mengingat Allah Hati menjadi Tentram Karena memang Rumusnya Ingat Kholik Ingat Gusti Allah Tentram Nah Ingat Makhluk Gelisah Karena Ingat Anak Sendiri Saja Gelisah Apalagi Ingat Anak Orang Ingat Istri Sendiri Saja Gelisah Yang ini Gak Boleh Diteruskan Datang Kesini Pakai Sandal Baru Saja Bisa Gelisah Ingat Makhluk Itu Gelisah Ingat Motor Gelisah Apalagi Cicil Semua Makhluk Itu Kalau Diingat Bikin Gelisah Tapi Kalau Ingat Kepada Gusti Allah Menjadi Tentram Karena Allah Lebih Besar Dari Semua Masalah Kita Lebih Besar Dari Semua Kesedihan Kita Kehilangan Kita Lebih Besar Dari Semua Kekhawatiran Kita Kegelisahan Kita Cukup Bagiku Gusti Allah Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Maula Wa Ni'mal Nasir Masya Allah Yang keempat Disebut Disebut Nama Kita Dengan Bangga Oleh Allah Kepada Mahluk Makhluk Mulia Di Sisinya Ini Ni'mat Yang Paling Besar Mudah Mudahan Dengan Begitu Kita Lebih Terkenal Di Langit Daripada Di Bulu Mudah Mudahan Dengan Demikian Kita Lebih Terkenal Di Surga Daripada Di Dunia Terkenal Di Dunia Tahun Lalu Masih Ada Orang Yang Tiap Hari Muncul Di Tepan Di Dalam TV Saat Niki Pun Mergo Wafat Boten Nate Diliput Rien Kegiatannya Di Live Saat Niki Boten Nten Live Streaming Sekar Jero Kuburani Boten Nten Betapa Cepat Dunia Melupakan Kita Soal Terkenal Terkenal Tur Terkenal Dunia Ini Kurepot Nek Boten Pitatus Mang Tanglek Ustadz Abdus Soman Pengajian Kalau Lui Don Jaluk Foto Lui Su Lui Don Jaluk Foto Merepotkan Dan Tidak Awet Tapi Kalau Terkenal Di Langit Gusti Allah Kenal Malaikat Jibril Kenal Seluruh Malaikat Kenal Para Nabi Dan Rasul Kenal Para Sidikin Kenal Para Syuhada Kenal Para Solihin Kenal Masya Allah Hanya Soal Waktu Sampai Kenal 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 Itu pun Turun Ke Dunia Banyak Yang Mendoakan Dan Mencintai Bukti Nabi Ibrahim Waktu Nabi Ibrahim Gesang Masih Sugeng Masih Hidup Itu Itu Yang Kenal Banyak Atau Sedikit Sedikit Dari Yang Kenal Itu Yang Sayang Banyak Atau Sedikit Lebih Sedikit Dari Yang Sayang Itu Yang Mendoakan Banyak Atau Sedikit Waktu Beliau Masih Sedikit Sekali Tapi Hari Ini Ratusan Juta Muslim Tiap Tashahud Kama Sholaita Allah Ibrahim Kama Barok Ta'ala Ibrahim Disebut-sebut Padahal Sudah Kalau Menurut Hitungan Beberapa Penhiti 5600 Tahun Yang Lalu Beliau Hidup Nabi Ibrahim Manggil Untuk Berhaji Waktu Beliau Sugeng Manggil Itu Bingung Tidak Ada Yang Terlihat Sampai Matur Sama Allah Ya Allah Bagaimana Aku Memanggil Bagaimana Mereka Akan Mendengar Panggilanku Aku Di Tengah Lembah Tidak Ada Manusia Seperti Apa Kata Allah Tugasmu Manggil Sing Nekak Eng Sun Allah Allah Yang Mendatangkan Maka Hari Ini Mau Memenuhi Panggilan Nabi Ibrahim Daftar Sekarang Lemang Katelung Puluh Tahun Mane Antrinya Panjang Memenuhi Panggilannya Nabi Ibrahim Masya 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 Pun Pokok E4 Keutamaan Ini Mudah Mudahan Kita Semua Mendapatkan Ini Tadi kok Sambutannya Bosoh Jawa Saya Matur Bosoh Jawa Atau Bosoh Indonesia Hah Kok Apa Harus Bersatu Kita Kompek Bicara Kita Ngapak Orang Ngapak Orang Kependak Masya Allah Ini Kebahagiaan Bagi saya Hadir Di depan Bapak Ibu Di Sublu Salam Mudah Mudahan Kebersamaan Kita Malam Hari Ini Dicatat Oleh Allah Sehingga Kita Kelak Bersama Sama Bertetangga Di Surganya Allah Amin Bapak Ibu Ada Satu Cita Cita Ada Satu Cita Cita Ini Saya Bahasa Indonesia Karena Ternyata Ada Yang Protes Di Live Yang Ikut Live Berapa Mas 6.000 6.000 Penonton Ikut Live Jadi Bapak Ibu Dengan Yang Nonton Live Banyak Mana Banyak Yang Nonton Live Dan Mereka Nggak Bisa Bosor Jombo Jadi Saya Campur Campur Ada Satu Cita Cita Di Dalam Al Quran Yang Dicontohkan Oleh Allah Meniko Ditanamkan Oleh Seorang Ibu Kepada Bayi Yang Ada Dalam Kandungannya Sejak Bayi Itu Dikandung Cita Cita Kinten Kinten Cita Cita Datos Menopo Cita Cita Jadi Presiden Bukan Cita Cita Jadi Nabi Cita Cita Jadi Nabi Cita 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 Jadi Bupati Perbali Nggak Cita Cita Jadi Pengusaha Cita Cita Jadi Dokter Cita Cita Jadi Kontraktor Maksud Orang Yang Kontrak Sanes Satu Satu Satunya Cita Cita Yang Di dalam Quran Dicontohkan Ditanamkan Seorang Ibu Kepada Bayi Yang Masih Dalam Kandungan Adalah Cita Cita Menjadi Takmir Masjid Wah Pak Ustadi Nosok Pak Ustadi Kita Bisa Baca Dalam Surah Ali Imran Setelah Allah Menjelaskan Allah Memilih Nabi Adam Nabi Nuh Keluarga Ibrahim Dan keluarga Imran Sebagai Makhluk Makhluk Terpilih Di Zamannya Atas Seluruh Alam Semesta Maka Allah Menceritakan Tentang Keluarga Imran Dan Cerita Itu Cerita Tentang Istrinya Imran Yang Sedang Hamil Yang Hamilnya Setelah Nunggu Sangat Lama Ketika Istrinya Imran Menikah Hamil Hamil Beliau Ngendiko Kalimatnya Direkam Oleh Al-Quran Imran Ingatlah Ingatlah Ketika Istrinya Imran Berkata Muharrar Muharrar Kata Kata para Ahli Tafsir Muharrar Artinya Orang yang Memperbanyak Ibadah Di dalam Masjidil Aqsa Dan Melayani Siapapun Yang beribadah Di Masjidil Aqsa Artinya Takmir Takmir Masjidil Aqsa Jadi Semua Cita-cita Itu Kalau Di Quran Hanya Satu Yang Dicontohkan Untuk Ditanamkan Seorang Ibu Kepada Bayi Yang masih Dalam Kandungan Yaitu Cita-cita Menjadi Takmir Masjid Lupa Ustadz Terus Dospuni Guru Kami Allahu Yafadu Ki Haji Muhammad Jazir ASP Di Masjid Joko Karyan Karena Itulah Selalu Menanamkan Jadilah Profesi Utama Kita Itu Pemakmur Masjid Takmir Masjid Lainnya Sambilan Lainnya Sampingan Pekerjaan Utama Takmir Masjid Sampingan Lurah Pekerjaan Utama Takmir Masjid Sampingan Camat Pekerjaan Utama Takmir Masjid Sampingan Dokter Spesialis Pekerjaan Utama Takmir Masjid Sampingan Bupati Pekerjaan Utama Takmir Masjid Sampingan Gubernur Sampingan Presiden Sampingan Menteri Sampingan Sekjen PBB Pokok KB Samping Pekerjaan Utama Takmir Masjid Karena Apa Karena Menjadi Takmir Masjid Berarti Bekerja Pada Bos Yang Bosnya Adalah Pemilik Masjid Siapa Siapa Pemilik Masjid Allah Bekerja Pada Allah Bekerja Pada Pemilik Masjid Kinten Kinten Dibayar Boten Boten Pemilik Penjen Kabungan Dalam 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 Ombau Ngarepan Halaman Luas Sumpet Sumpet Puntumbuh Daun Berguburan Rontok Inisiatif Nyapuk Halamannya Penjenengan Menyapu Halaman Sampai Dilumpuk Rumput Disiangi Roto Taman Taman Dirapikan Diguntingi Bonse Bonse Di Pangkas Resi Api Depan Rumah Jenengan Karena Tetangga Yang Berinisiatif Itu Kinten Kinten Penjenengan Tegom Boten Orang Nenai Rakyatang Wetang Tegom Boten Boten Mesti Mendoane Lagi Mungu Loh Ket Mau Siang Dumugi Sepering Pun Bulabali Mendoan Loh 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 Sampai Seng Domah Kiro Kiro Tegora Molo Ikatan Gak Dikasih Apa-apa Gitu Gak Mungkin Mesir Raketang Mingteh Panas Metu Jeruk Yoleh Mesir Raketang Wedang Metu Minum Keluar Apa Menah Due Dilalain Due Gedang Gureng Due Namun Male Bakwan Menduan Menduan Mendoan Tengriki Mendu Tenan Pun Kulo Ijibi Teng Jogjan Iku Pun Kenceng Jendeng Menduan Kok Wis Kenceng Masya Masya Allah Sami Penjenengan Gersi Omai Gusi Allah Ngurumati Omai Gusi Allah Dandani Omai Gusi Allah Membangun Ulang Omai Gusi Allah Kinten Kinten Allah Jukra Paring Apa-apa Hilyang Mustahhal Pasti Gusi Allah Paring Balasan Buang Ini Rumahnya Allah Penjenengan Makmurki Rumahnya Allah Maka Yang Punya Rumah Pasti Memberi Balas Pun Niku Yakin Yakin Nganggit Kom Nyep Belok Maka Termasuk Orang Yang Memakmurkan Masjidnya Gusi Allah Menikah Ahlullah Ahli Keluarga Gusi Allah Ini Di Pengajian Berarti Masjidnya Pun Cekap Perlu Renovasi Siap Ini Berarti Direnov Neng Anu Pak Usad Sing Wakaf Sing Rien Menikah Ampun Direnov Mangke Amal Jaryah Kulo Ilang Tenang Nopikirmu Pak Penjenengan Sampun Amal Dateng Masjid Ini Kok Masjid Direnovasi Diubah Dikedek Dibangun Ulang Hatta Dibruk Kening Dibangun Ulang Niku Mboten Ical Ganjaran Mboten Ical Rumah Memakmurkan Dalam Berbagai Bentuknya Dari Sejak Membangun Pasti Allah Akan Memberikan Im Balang Makanya Soal Wakaf Keramik Ini Singlaris Wakaf Keramik Pengimaman Rumah Masjid Kepleng Bunder Buat Perbagian Menikah Penting Kagam Catatan Soalnya Biasanya Ada Bagian Wakaf Yang Disingkuri Tidak Ini Semua Satu Bagian Jadi Memakmurkan Masjid Ghusi Allah Pasti Paring Lintu Yang Luar Biasa Hatta Seorang Nabi Nabi Zakaria Gumun Ada Takmir Masjid Wedok Meneh Neku Kok Diparingi Ghusi Allah Meneh Ko Rejekine Lu Mintu Rejekine Lu Luas Dan Banyak Maka Di dalam Al-Quranul Karim Diterangkan Rabbi Ini Wadok Tuhan Unsal Bu Imron Istrinya Imron Tadi Ketika Melahirkan Kaget Lu Kok Lahirnya Wedok Lah Maksud Pulau Takmir Lanang Malah Lahir Wedok Tapi Ghusi Allah Sampon Nampi Maka Kemudian Mariam Ini Karena Bapaknya Meninggal Dunia Lalu Dibesarkan Oleh Nabi Zakaria Yang Masih Terhitung Pamannya Sehingga Zakaria Menjadi Walinya Maka Zakaria Atas Perintah Allah Membangun Mehrob Di dalam Masjidil Aqsa Khusus Untuk Mariam Sudah Mariam Kamu Jadi Takmir Masjidil Aqsa Sesuai Nadar Ibumu Kamu Beribadah Di sini Melayani Para Jamaah Wanita Yang Beribadah Maka Apa Yang Terjadi Setiap Setiap Kali Nabi Zakaria Masuk Ketempat Mariam Beribadah Ketempat Mariam Jadi Takmir Masjidil Aqsa Maka Zakaria Mendapati Di Sisinya Mariam Ada Ada Rezeki Berlimpah Kala Anna Laki Hara He Mariam Anakku Kamu Dapet Dari Mana Ada Anggur Ada Apel Ada Kurma Ada Delima Ada Buah Buahan Begitu Bermacam Macam Padahal Bukan Musimnya Kelemu Untuk Neng Neng Untuk Musoka Sopo Maka Mariam Menjawab Niku Sekin Kusti Allah Bangkula Datus Takmir Masjidik Kusti Allah Bayar Kusti Allah Masya Allah Ini Kalau penjaringan Jangan Kemudian Yang Dia Bentuknya Rezeki Diparingi Kusti Allah Karena Memakmurkan Masjid Macem Macem Masya Allah Pun Yaknin Ngagem Kof Karena Memakmurkan Masjid Menikah Bukti Iman Innamaya Muru Masajid Allah Man Aman Abillahi Wal Yom Akhir Orang Yang Memakmurkan Masjid Kusti Allah Itu Tanda Dia Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Menegakkan Salat Membayar Zakat Dan Terakhir Luar Biasanya Orang Memakmurkan Masjid Walam Yahsya Illallah Yaitu Orang Yang Tidak Takut Kecuali Kepada Kusti Itu Bukti Memakmurkan Masjid Maka Bapak Ibu Mulai Sekarang Tanamkan Dalam Diri Pekerjaan Utama Takmir Masjid Sampingannya Monggo Anaknya Yang Sesunan Gede Takmir Masjid Lainnya Sampingan Maka Dengan Begitu Kalau Seluruh Umat Islam Adalah Para Pemakmur Masjid Kebangkitan Peradaban Itu Semakin Dekat Karena Apa Bapak Ibu Yang Dormati Allah Dari Masjid Bangkitlah Peradaban Umat Kanjeng Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebelum Segala Sesuatunya Di Madinah Yang Dibangun Pertama Adalah Masjid Dalam Mun Terenggada Rumah Untuk Beliau Saja Belum Dibangun Tapi Sudah Bangun Masjid Karena Memang Inilah Pilar Peradaban Yang Utama Sebab Kita Bisa Lihat Di Zaman Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Apa Fungsinya Masjid Satu Fungsi Masjid Tempat Beribadah Maka Segala Bentuk Ibadah Sholat Zikir Iktikaf Tilawat Al-Quran Bisa Dilaksanakan Di Masjid Dan Segala Sesuatu Yang Mendukung Pelaksanaan Ibadah Maka Disebut Sebagai Memakmurkan Masjid Kain Masjid Wong Sing Dos Solat Sumuh Maka Kipas Angin Adalah Bagian Dari Memakmurkan Masjid Kain Sing Neng Masjid Neng Mocok Quran Kurang Padang Bruwet Pemen Simbah Simbah Maka Lampu Yang Terang Adalah Bagian Dari Memakmurkan Masjid Nenek Takmir Masjid Jogo Karian Nenek Neng Nyumbang Niku Rodok Letakon Tenana Waktu Renovasi Masjid Jogo Karian Tahun 2002 2003 Mereka Ada Seorang Pengusaha Datang Menawarkan Mau Menyumbang Lampu Kristal Besar Untuk Ruang Tengah Mesin Pak Pulau Nyumbang Lampu Kristal Semarak Regeng Saya Ini Mau Nyumbang Lampu Atau Nyumbang Beling Kaget Yang Mau Nyumbang Maksudnya Bagaimana Pak Ustadz Kalau Nyumbang Beling Lampunya Kami Terima Jazakum Lahu Kairan Kalau Yang Bapak Maksud Menyumbang Lampu Maka Sekaligus Nanggung Listriknya Tiap Bulan Sekarang Listriknya Apu Lampu Lampu Jadi Mening Tak Mercerdas Sebentar Pak Nyumbang Beling Apa Nyumbang Lampu Pengennya Nyumbang Lampu Kalau Nyumbang Lampu Amalnya Harus Berkelanjutan Termasuk Nyediakan Listriknya Setiap Bulan Riki Rekening Listrik Perbulan Pintar Sekian Siap Saya Tanggung Ini Baru Pewakaf Cerdas Kalau Tak Merio Pinter Pinter Cerdas Wah Hano Masjid Tertutup Sido Sumpu Nek Mengkipas Botan Kiat Kedah AC Misalipun Meskipun Saya Lebih Mendukung Mesid Yang Ramah Lingkungan Rasa Nganggu AC Rok Kebuka Angin Semilir Malah Ramah Lingkungan Ini Nek Nek Cen Kudu Nganggu AC Karena Kebacut Nganggu Kenapa Tidak Pokoknya Seng Ibadah Nyaman Niku Makmur Masjid Wah Hano Pak Ustad Meniko Karpetnya Nek Wis Dino Kemis Soalnya Nek Dino Kemis Pun Penguk Gimana Caranya Supaya Tidak Penguk Maka Itu Termasuk Memakmurkan Masjid Wapak Ustad Supados Masjidnya Baunya Harum Bahkan Seperti Bau Di Masjid Nabawi Kita Mau Pasang Pewangi Ruangan Yang Otomatis Nyemprot Sendiri Setiap Beberapa Detik Biar Wangi Semua Maka Yang demikian Termasuk Memakmurkan Masjid Pokoknya Segala Sesuatu Yang Menjadikan Masjid Menikau Semakin Menarik Untuk Didatangi Untuk Beribadah Maka Memakmurkan Masjid Wanikau Pak Ustad Ontensi Kursi Rodonan Ajeng Melebet Ruang Utama Tidak Ada Akses Maka Membuat Akses Untuk Yang Disabilitas Bisa Masuk Ke Ruang Utama Masjid Adalah Memakmurkan Masjid Pak Ustad Itu Kalau Jalur Untuk Yang Buta Belum Ada Penandanya Maka Termasuk Memakmurkan Masjid Adalah Memberikan Akses Kepada Yang Buta Joko Karyan Pernah Mendapat Penghargaan Beberapa Tahun Yang Lalu Dari Asosiasi Disabilitas Karena Kita Menyediakan Akses Untuk Para Disabilitas Mudah Mengakses Masjid Ini Bisa Ini Fungsi Utama Masjid Untuk Ibadah Maka Program Utama Takmir Masjid Juga Harus Program Untuk Mengibadahkan Jamaat Saya Sering Menyebut Program Utama Takmir Masjid Adalah Mensolatkan Orang Hidup Nah Mensolatkan Orang Mati Gampir Mudah Mensolatkan Orang Mati Itu Takbir Empat Kali Salam Selesai Tapi Takmir Itu tugasnya Bukan Mensolatkan Orang Mati Tugasnya Takmir Mensolatkan Orang Hidup Membuat Yang Belum Solat Menjadi Mau Solat Membuat Yang Solatnya Bolong Bolong Menjadi Rutin Membuat Orang Yang Solatnya Rutin Menjadi Berjamaah Membuat Yang Orang Solatnya Berjamaah Menjadi Rutin Berjamaah Di Mesin Maka Kami Di Joko Karian Diajari Oleh Guru Guru Program Utama Takmir Mesid Mensolatkan Orang Hidup Kalau Dulu Nyun Sewu Imam Rasulullah Sallallahu Assalam Di Mesid Nabawi Ngimami Setelah Selesai Salam Menghadap Kepada Jamaah Ngiling Sambil Dikir Ngaten Lajeng Beliau Preso Siapa Jamaah Yang Tidak Hadir Lajeng Beliau Biasanya Ngangu Kemana Si Bulan Kok Malam Ini Tidak Solat Isyak Berjamaah Ngangu Imam Zaman 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 Ngangu Zaman 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 Nau Ngabsen Presensi Jamaah Bisa Tidak Kira Perkara Syulit Begitu Syulit Maka Maka di Johor Keren Kita Terjemahkan Berarti Sunnahnya Rasulullah Masjid itu Punya Database Jamaah Yang Dibuat Melalui Sensus Jamaah Sensusnya Lebih detail Lebih rinci Daripada Sensusnya Badan Pusat Statistik Makanya Dulu saya Diprotes Ustaz Presid Joko Keren Itu kok Namanya Tidak Islam Tidak Islam Bagaimana Pak Kok Namanya Bukan Al-Mutakin Atau Al-Muklesin Atau Sumbul Sahlam Oh Ngatuh Pak Jadi Ukuran Nama Islam Ini Kuduh Kedah Bosa Yang Tidak Ustaz Tapi Kan Umumnya Mesid Kan Namanya Begitu Kok Ini Namanya Masjid Joko Saya Jawab Justru Ini Nama Masjid Sesuai Sutan Kok Saga Karena Rasulullah Dulu Memberi Nama Masjid Sesuai Nama Kampung Tempat Masjid Itu Berdiri Masjid Kubak Di Kampung Kubak Masjid Bani Amr Di Kampung Bani Amr Masjid Bani Auf Di Kampung Bani Auf Masjid Bani Salamah Di Kampung Bani Salamah Dari Dulu Zaman Nabi Nama Masjid Sesuai Nama Kampung Supaya Apa Supaya Tentu Tentu Ada Kecenderungan Di Beberapa Ini Perkotaan Biasanya Pun Satu RW Masjidnya Dua Yang Satu Almutakin Yang Satu Almuklisin Yang Solat Di Almutakin Hanya Orang Yang Bertakwa Yang Solat Di Almuklisin Hanya Orang Yang Ikhlas Nek Soal Muzaki Nek Soal Pekorban Nek Soal Sing Infak Rebutan Nek Soal Mustahid Nek Soal Dua Lempar Lempar Nek Soal Muzaki Yang Sing Zakat Sing Bayar Infak Sing Bayar Sotak Itu Jamaah Saya Bukan Jamaah Saya Nek Soal Penerima Jamaah Di rumah Enggak Itu Jamaah Kamu Ini Repot Masjid Seharusnya Wilayah Dakwah Jelas Maka Di Joko Karen Itu 4 RW 18 RT 870 Kepala Keluarga 3.960 Jiwa 1.850 Mukalaf Menikah Terdata Nama Keluarga Tingkat Konsumsi Perbulan Golongan Darah Masing-masing Penyakit Yang Pernah Diderita Potensi Usaha Keterampilan Yang Dimiliki Kendaraan Yang Dipakai Sudah Solat Atau Belum Sudah Infak Rutin Atau Belum Sudah Pernah Haji Atau Umroh Belum Sudah Korban Rutin Atau Belum Semua Ada Datanya Bahkan Saya Dulu Tahun 2004 Menikah Oleh Ustadz Jazir Diarahkan Kalau Mau Cari Kontraan Torong Di Daerah RW10 Daerah Sini Kenapa Karena Ini Masih Banyak Rumah Kuning Dan Ada Rumah Merah Jadi Dalam Peta Dakwah Masjid Joko Karen Itu Rumah Saja Warnanya Beda-beda Rumah Ijo Ijo Banget Berarti Aktif Masjid Rumah Kuning Angel Masjid Angel Masjid Saya Suruh Bertempat Di tempat Yang Banyak Kuning Dan Ada Merah Sampai Seperti Itu Nah 2005 Saya Ingat Dari Data Ya 1800an Mukalaf Itu Pak Itu Diketahui Ada 480 Orang Belum Sholat Mukalaf Mukalaf Sudah Sampun Sholat Sudah Akhil Ba Balik Kok Belum Sholat Mesti Jama'i Kaget Ini kok Belum Sholat Kira-kira Kenapa Dari Data Terbaca Rentang Usia Jama'i Yang Belum Sholat Itu Ternyata Ada Sejumlah Besar Jama'i Yang Belum Sholat Usia Lansia Komentarnya Takmir Wah Sisa-sisa Tahun 66 Untuk Diketahui Di Pemilu 55 80% Penduduk Jogokarian Miling Lambang Yang Ada Palunya Dan Ada Sapit Jadi Kampung PKI Tahun 66 Menjelang Pembubaran PKI Di Jogokarian Masih Ada Pentas Ketoprak Lekra Lembaga Kebudayaan Rakyat Under Buh PKI Judul Ketoprak Patine Gustialah Kurang Ngabang Ngopo Kampung Jogokarian Di Tahun 60 Jadi Ini Simbah-simbah Kok Dorong Sholat Akhirnya Kita Observasi Ke rumah Mbah Kok Dereng Sholat Dereng Saged Belum Bisa Kalau Diajari Kan Bisa Di Masjid Malu Ke Masjid Kalau Diajari Di rumah Sampai Bisa Mau Tidak Mau Tidak Akhirnya Kita Bikin Program Ustad Door To Don Ngajari Sholat Sampai Bisa Di rumah Rumah Carikan Donasi Untuk Memberi Kafalah Ustad Sekedar Biaya Bensin Ngajari Di rumah Rumah Lima Pertemuan Sampai Bisa Setelah Bisa Diberi Sarung Diberi Mukena Diberi Baju Koko Diberi Sejadah Setelah Bisa Ternyata Manula Manula Lansia Lansia Ini Begitu Bisa Sholat Menjadi Yang Paling Rajin Kemesin Jam Jam Terus Seperapat Wes Arab Subuhan Akhirnya Nunggu Subuh Di Masjid Habis Habis Ada Menjadi Menjadi Amir Siapa Yang Traktir Itu Biasanya Nanti Jadi Bose Maka Bener Sepedaannya Kemudian Ayo Umpul Pak Kita Sepedahan Kemana Tongseng Ayam Plaret Pecel Imogiri Sate Klata Jejeran Kopi Kloto Kali Urang Lama-lama Karena Dia yang Jajak Dia yang Menentukan Titik Kumpul Titik Kumpul Mesid Habis Subuh Akhirnya Kemudian Ngumpulnya Para Pesepeda Ini Di Mesid Soalnya Yang Ngumpul Di Mesid Raja Jaki Akhirnya Kemudian Makin Rame Pit Pitan Di Tengah Jalan Mampir Kita Mampir Ke Mesid Uii Untuk Apa Sholat Duhal Wah Nunggu Boleh Kan Minimal Akrab Dengan Mesid Duduk Di Emper Mesid Akhirnya Lama-lama Bisa Curhat Ngomong Ke Pekerjaan Ngomong Ke Bu Juni Ngomong Ke Anak Setelah Curhat Berarti Sudah Saatnya Diajak Sholat Pak Daripada Nunggu Sholat Pak Takmirnya Yang ikut Pit-Pitan Sudah Siap Dari Dalam Tas Keluar Saru Silahkan Gratis Bajunya Kotor Baju Koko Gratis Ada Seng Aneh Aneh Juga Zaman Ini Belum Mandi Juno Alat Mandi Pokoknya Orang Alasan Kudu Gelem Sholat Akhirnya Titik Kumpulnya Di Mesid Bukan Setelah Subuh Tapi Sebelum Subuh Subuhan Bareng Lagi Ngepit Akhirnya Semua Menjadi Senengga Mesid Malam Idul Fitri Dilantik Diberi Seragam Didirikan Organisasi Dan Pengurus Namanya Dejam Boel Dejam Mahah Masjid Bersepeda Ondel Ditantang Berani Enggak Bikin Shawalan Ondeli Sejugja Siap Kasih Anggaran Bikin Shawalan Pesepeda Sejugja Kumpul 3000 Orang Wali Kota Dateng Wakil Wali Kota Sing Mau Nyalon Juga Dateng Gak Bapak Dateng Yang penting Ada Ikrar Ondeli Sejugja Apa Ikrarnya Sebaik Baik Ondel Adalah Ondel Ke Masjid Data Dibaca Lagi Ada Yang Belum Solat Bobini Mancing Mania Maka Waktu itu Ustaz Jair Sampai Ngajak Bantingan Yuk Ustaz Bantingan Buat beli apa Beli Grand Mag Untuk apa Grand Mag Nanti Di Branding Skotline Tulisannya Mancing Mania Masjid Joko Karyan Yang mau Mancing Mancing Takut Pilek Kehujanan Kita Antar Antar Jemput Pemancing Layanan Bay Masjid Joko Karyan Nanti Kesana Diantar Ustaz Tengah Malam Habis Mancing Muhasabah Dan Tahajud Bersama Lama Kelamaan Yang Mancing Juga Ke Masjid Dari Data Kita Baca Mayoritas Warga Joko Karyan Suka Beli Minum Teh Jahe Dan Lain Sebagainya Di Angkringan Maka Kita Angkringan Manakah Yang Paling Bapak Ibu Suka Minuman Minumannya Ketemu Kita Propos Pak Kerso Tidak Jualannya Pindah Ke Masjid Biar Apa Biar Yang Seneng Nangkring Nangkring Nangkringnya Di Masjid Yang Seneng Nongkrong Nongkrongnya Di Masjid Ternyata Yang Terenak Belum Berkenan Pindah Ke Masjid Maka Yang Nomor Dua Yang Kita Pindahkan Ke Angkringan Masjid Joko Karian Demi Menarik Supaya Orang Pada Datang Ke Angkringan Juga Sekaligus Sholat Ke Masjid Ketika Demam Batu Akek 2015 Kelingan Boten Ingat Maka Masjid Joko Karian Menjadi Satu-satunya Masjid Di Indonesia Yang Di Depannya Dipasangi Mesin Potong Batu Mesin Gosok Batu Dan Layanan Ngemban Ke Batu Di Mesjid Joko Karian Pokoknya Tugasnya Takmir Piecarani Semakin Banyak Orang Yang Sholat Itu Fungsi Ibadah Di Mesjid Kita Seperti Zaman Rasulullah Yang Kedua Kenapa Makmurnya Mesjid Kebangkitan Umat Karena Di Mesjid Terjalin Fungsi Ilmu Pengetahuan Fungsi Pendidikan Dulu Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Pojokan Mesjid Menikau Disebut Sebagai Suffah Di Suffah Itu Tinggal Para Sahabat Yang Jumblu Dan Miskin Jones Jumblu Ngenes Itu Tinggalnya Di Mesjid Belajar Mengajar Berdiskusi Saling Meriwetkan Hadis Ngobrol Satu Sama Lain Bentambah Pinter Melayani Masyarakat Yang Mau Tanya Tanya Tentang Contoh Contoh Dari Rasulullah Niku Ahlis Suffah Maka Kita Juga Harus Menjadikan Mesjid Kita Punya Fungsi Ilmu Fungsi Pendidikan Kalau Sini Sudah Ada Madrasah Ada TPA Ada TPE Ini Memang Harus Berjalan Maka Dulu Di Masa Abas Ya Standar Ada Jami Ada Jamiah Jami Artinya Masjid Jamiah Artinya University Kampus Mengelilingi Mas Masjid Itu Sudah Menjadi Standar Dari Zaman Dulu Yang Namanya Masjid Al-Azhar Di Sebelahnya Sekelilingnya Ada Kampus Universitas Al-Azhar Begitu Juga Di Koiruang Begitu Juga Di Nidhomiyah Dan Berbagai Perguruan Tinggi Awal Di Dunia Islam Itu Pasti Mengelilingi Kompleks Masjid Wah Dereng Mampu Masjid Tidak 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 Tapi Bagda Maghrib Bagda Isya Banyak Anak Belajarnya Di Masjid Garap Tugas Di Masjid Ngeprint PR Dan Tugas Kuliah Di Masjid Ngeakses Wifi Untuk Download Tugas Tugas Di Masjid Semua Pembelajaran Dilakukan Di Masjid Lalu Kita Susun Ada Namanya Hamas Himpunan Anak-anak Masjid Kakak Kelas Bimbing Adik Kelas Bukan Cuma Urusan Agama Tapi Pelajaran Umum Di Sekolah Yang Kesulitan Bisa Belajar Di Masjid Di Perpustakaan Masjid Jalan Maka Jangan Sampai Ada Dikotomi Seolah-olah Nek Remaja Masjid Mesti Buduh Nek Remaja Masjid Di Sekolah Masjid Ketinggalan Nggak Di Jogokarian Ketua-ketua Remaja Masjidnya Berprestasi Ada yang Pernah Ikut Olimpiade Geografi Internasional Sampai Ke Jepang Ada yang Pernah Ikut Olimpiade Kimia Internasional Sampai Ke Argentina Atau Meksiko Saya lupa Di Amerika Selatan Ada yang Pernah Ikut Lomba Desain Urban Sampai Ke Hongkong Dan Taiwan Ada yang Pernah Ikut Lomba Penanganan Gangguan Psikologi Masyarakat Berbasis Mesir Penitiannya Juara LPIR Nasional Peraih Nilai Ujian Akhir Nasional Tertinggi Anak Mesir Karena Memang Kita Mengupayakan Di Mesir Bisa menjadi Sumber Pembelajar Anak Anak Masih Jogokarian Kita Challenge Belajar Bahasa Inggris Praktek Langsung Kemana Prawirotaman Ini Kampung Jogokarian Itu Kampung Kita Satu Setengah Kilo Ada Kampung Wisata Namanya Kampung Prawirotaman Isinya Hotel Hotelnya Hotel Menengah Kebawah Isi Hotelnya Mayoritas Gule Jangan Ngobrol Tugasnya Bawa Makalah Kecil Islam For Beginners Nabi Muhammad For Beginners Biar Kenal Nabi Muhammad Dan lain Sebagainya Ada yang Korrespondensi Sampai Bulenya Pulang Ke Australi Sampai Bulenya Betul-betul Mau Masuk Islam Bersyahat Di Australi Di Bimbing Siapa Remaja Masjid Jogokarian Masjid Bisa Menjadi Pusat Pendidikan Pembelajaran Ini Fungsi Kedua Penting Dan Masjid Menikah Memfasilitasi Pak Di Jogokarian Itu Baitulmal Masjid Jogokarian Itu Memberi Santunan Kepada Yang Kadang-kadang Mungkin Tidak Terpikirkan Oleh Lembaga Lain Kalau Yang Sakit Itu Biasanya Tau Yang Meninggal Ada Ya Gitu Ya Tapi Di Jogokarian Juga Ada Santunan Kitanan Santunan Pernikahan Santunan Kelahiran Santunan Pergi KKN Jadi Berangkat KKN Itu Remaja Masjid Jogokarian Dapet Sangu Dari Mesjid Santunan Berangkat PKL Itu Di Luar Mungkin Ada Yang Dapet Biasis Wada Lain Sebagainya Jadi Entuk Sangus Fungsi Pendidikan Hidup Yang Ketiga Di masa Rasulullah Sallallahu Masjid Itu Punya Fungsi Pusat Jaminan Sosial Nah Ini Yang Juga Belum Banyak Dilaksanakan Bagaimana Di masa Rasulullah Tiang Masjid Nabawi Itu Terbuat Dari Pelepah Maaf Dari Batang Kurma Batang Kurma Ini Sering Ditancepi Pasak Gunanya Untuk Apa Penduduk Madinah Yang Punya Kelebihan Tepung Kelebihan Kurma Kelebihan Daging Kering Itu Dibawa Ke Mesir Cantel Ke Disitu Untuk Siapa Siapapun Yang Merasa Bakda Sholat Tingak Tinguk Kok Di rumah Makan Apa Di rumah Belum Ada Bahan Makanan Boleh Mengambil Sebatas Kebutuhan Keluarganya Ke Rumah Jadi Di masa Rasulullah Niku Tiang Mesjid Meniku Datos Cendelan Yang Berkelebihan Nyendel Ke Yang Berkekurangan Ngambil Cendelan Tidak ada Keterangan Apa Dulu ada Incon Misalnya Abdurrahman Abdurrahman Bungkusan Bungkusan Harap Di channel Mesir Yuk Buking Aku Sik Juk Mas Enggak Tapi Berjalan Di Mesir Joko Karian Kita Inisiasi Dulu Sejak Tahun 2005 Infak Beras Lalu Ada ATM Beras Maka Warga Dua Joko Karian Itu Punya Kartu ATM Beras Yang Bisa Diambil Ketika Mereka Tidak Punya Yang Dimasak Di rumah Nambil Beras Ke Mesir Itu Kartu ATM Sudah Diprogram Keluar Beras Untuk Dia Itu Sejumlah Anggota Keluarganya Untuk Konsumsi Tiga Hari Sampun Terprogram Jadi Ada Fungsi ATM Beras Bahkan Kalau Di masa Abasyah Sampai Usmania Mesjid Itu Satu Kompleks Dengan Al-Mustashfa Rumah Sakit Kalau Kita Ke Turki Ke Istanbul Salah Satu Yang Masih Utuh Belum Ada Apa Namanya Pengusuran Dan Pemugaran Itu Namanya Kompleks Sulaimaniyah Itu Masjid Satu Kompleks Dengan Universitas Satu Kompleks Dengan Pemandian Public Bath Namanya Juga Disana Kan Pemandian Umum Itu Penting Kemudian Satu Kompleks Dengan Rumah Sakit Satu Kompleks Dengan Bazar Jadi Dulu Masjid Itu Lengkap Ada Masjidnya Ada Perguruan Tingginya Ada Rumah Sakitnya Ada Pemandian Umumnya Ada Bazarnya Bazarnya Ini apa Wakafnya Masjid Untuk Membiayai Masjid Jadi Bazarnya Itu Tanahnya Tanah Wakaf Diatasnya Didirikan Bangunan Kios-kios Pedagangnya Bayar Sewa Sewanya Itu Membiayai Masjid Diwakafkan Untuk Membiayai Masjid Sehingga Masjidnya Itu Mandiri Tidak Mengandalkan Infak Ini Masjidnya Gagah Botenmu Bengke Proposal Kayak Masjid Joko Karyan Dulu Saya ingat Tahun 2002 Waktu Renovasi Itu Tidak Bikin Proposal Bikinnya Sepanduk Cuma Tulisan Minta Maaf Mohon Maaf Ibadah Anda Terganggu Masjid Sedang Direnovasi Bawahnya Kecil Pojok Kanan Nomor Rekening Neng Gak Jaluk Jaluk Gak 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 Tidak Minta Minta Kita Mencari Dana Kreatif Dan Penting Yang Namanya Dokumentasi Saya ingat Betul Tahun 2002 Ketika Mohon Renov Itu Kita Menemukan Foto Tahun 66 Ketika Masjidnya Dibangun Fotonya Bapak Bapak Pake Peci Baju Batik Sarung Kotak Kotak Lagi Ngawasi Tukang Ngaduk Semen Foto Itu Kita Repro Perbesar Kemudian Dipigura Bagus Bikin Piguranya Waktu itu Habis 750 Rp Eh Rp 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 Terus Kita Bawa Ke Putra 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 Simbah Itu Yang Ada Di Foto Itu Terus Kita Sampaikan Assalamualaikum Pak Kami Silaturahmi Putranya Ini Pengusaha Kayu Jati Sukses Ini Fotonya Bapak Amal Almarhum Ketika Mengawasi Pembangunan Masjid Joko Karyan Karena Beliau Termasuk Salah Satu Pendiri Masya Allah Alhamdulillah Masjidnya Berkembang Dan Makin Membeludak Tidak Bisa Menampung Nah Ini Insya Allah Kami akan Renovasi Kalau Berkenan Melanjutkan Amal Jariahnya Bapak Almarhum Kami Undang Untuk Hadir Rapat Pembentukan Panitia Renovasi Jadi Kita Mau Menyampaikan Undangan Rapat Panitia Renovasi Ternyata Sueneng Banget Foto itu Pajang Di ruang Tamu Dateng Rapat Renovasi Aklamasi Kita Tunjuk Jadi Ketua Panitia Jadi Ketua Panitia Biaya Total Renovasi Mesin Joko Karyan Tahun 2002-2003 Itu 2,4 Miliar Alhamdulillah Beliau Ketua Panitia Nanggung Separuh 1,2 Miliar Jadi Bingke Futur Gonomato Sewu Dapatnya 1,2 Miliar Tanpa Bikin Proposal Jadi ini Mengelola Dokumentasi Dengan Cerdas Penjaringan Dokumentasi Sok Disepelek Dibuang Buah Ini Pentingnya Dokumentasi Jadi Ada Fungsi Jaminan Sosial Tadi Maka Karena ada rumah sakit Tadi Pesir Jokaran Juga Punya Klinik Selain Punya Klinik Dulu Sebelum Ada BPJS Kesehatan Di Jokokaran Ada Asuransi Kesehatan Berbasis Masjid Itu Preminya Dibayar Baitul Mal Masjid Jamaah Dapet Kartu Jamaah Sehat Berubah Di Klinik Masjid Gratis Kalau Harus Dapet Layanan Lanjutan Ke Vaskas Ke Atas Semua Rumah Sakit Di Jokja Asal Mau Kelas Dua Kelas Tiga Gratis Kalau Pegang Kertu Jamaah Sehat Masjid Joko Kari Ketika Kita Berhasil Memberdayakan Masjid Jadi Fungsi Jaminan Sosial Jadi Tahun 2005 Kami Menginisiasi Gerakan Jamaah Mandiri Kan Kalau Di Berita-berita Sering Terkenal Masjid Joko Kari Kasnya Nol Itu Agak Keliru Sebenarnya Kasnya Bukan Sering Nol Sering Minus Tak Mire Tombok Tapi Tombok Di Masjid Itu Tidak Pernah Rugi Khususya Allah Kalau Ganti Berlipat Itu Kami Merasakan Dulu Kita Bikin Gerakan Jamaah Mandiri Jadi Pengeluarannya Masjid Satu Tahun Itu Dibagi 52 Ini pun Dijumlah Air Listrik Kebersihan Penyenggaraan Ibadah Rutin Kafalah Untuk Khotib Penceramah Dai Dan lain sebagainya Pun Masjid Pengeluaran Setahun Dibagi 52 Ketemu Biaya Masjid Per Minggu Per Pekan Biaya Masjid Per Pekan Kita Bagi lagi Jumlah Kapasitas Tempat Sholat Ketemu Biaya Masjid Jatuh Lagi Masjid Ketemu Biaya Masjid Per Kapita Per Pekan Lalu Kita Sosialisasikan Kepada Jamaah Surat Resmi Cetak Bagus Yang Terhormat Jamaah Masjid Joko Karyan Setelah Perhitungan Dengan Rumus Begini Begini Didapatkan Angka Biaya Ibadah Di Masjid Kita Setiap Pekan Per Orangnya Adalah Rp2.400 Maka Satu Jika Bapak Dan Ibu Setiap Pekan Infak Rp2.400 Bapak Ibu Adalah Jamaah Mandiri Yang Membiayai Sendiri Ibadahnya Saya Jamaah Ini Buat Sadar Beribadah Di Mesin Ini Buat Biaya Dua Jika Bapak Dan Ibu Infak Lebih Dari Rp2.400 Per Minggu Maka Bapak Ibu Adalah Jamaah Yang Mensubsidi Ibadah Orang Lain Maka Pahala Orang Lain Yang Beribadah Menjadi Pahala Bapak Ibu Juga Tanpa Mengurangi Pahala Mereka Sedikitpun Yang Ketiga Kalau Bapak Dan Ibu Infaknya Kurang Dari Rp2.400 Setiap Pekan Maka Bapak Dan Ibu Adalah Jamaah Yang Ibadahnya Masih Disubsidi Orang Lain Tapi Kami Bersyukur Bapak Ibu Mau Beribadah Di Mesin Joko Karyan Wassalamualaikum WRBB Ternyata Ternyata Pekan berikutnya Setelah Sosialisasi Biaya Mesin Infak Naik 400% Ternyata Orang itu Kok disebut Ibadah Anda Masih Disubsidi Wiyoisin Akhirnya Infaknya Naik Nah ini Mesin-mesin Yang belum banyak Melakukan Semua program itu Ada datanya Sehingga Jamaah Yakin Siap Mendukung 2010 Kita bikin Program Mesin Mandiri Takmir Mengupayakan Sumber-sumber Pendapatan Lain Termasuk Tadi Meniru Nyewakan Kiosk Punya Wakaf Produktif Mesin Jogokarian Itu Punya Lahan Wakaf Berupa Sawah Gitu ya Kita Punya Lahan Wakaf Berupa Peternakan Pertanian Ikan Dan lain Sebagainya Kita Punya Brand Angkringan Jogja Jogokarian Brandnya Kita Jual Kepada Pak Kospowardoyo Bosnya Wong Solo Dipakai Untuk Warung-warung Beliau Di Indonesia Timur Laku Tiap Bulan Bayar Royalty Kita Punya Dulu Menara Masjid Dipasangi BTS Telekomunikasi Akhirnya Masjid Dulu Punya Tiga Kamar Gratis Untuk Musafir Karena Semakin Banyak Orang Pengen Datang Dan Hotel-hotel Sering Penuh Masjid Kalau Ramadhan Ada Subsidi Saur Untuk Semua Warga Tu'afa Buka Puasa Bersama Di Mesir Jogokarian Itu Untuk Tiga Ribu Orang Makan Besar Dan Sebagainya Itu Kita Sediakan Jadi Menjadi Pusat Jaminan Sosial Yang Berikutnya Di Masa Rasulullah Mesir Itu Pusat Sosial Kemasyarakatan Maka Kanjeng Nabi Nompok Tamu Di Masjid Tamu-tamu Kenegaraan Diterima Di Masjid Demikian Pula Musyawarah Musyawarah Membahas Urusan Negara Di Masjid Berbagai Hal Bertemunya Di Masjid Sampai Ada Tahanan Itu Diikatnya Di Sholat Akhirnya Banyak Tahanan Yang Masuk Islam Karena Diikatnya Di Tiang Masjid Maka Ketemu Di Masjid Itu Bisa Menjadi Berbagai Pembahasan Untuk Memberdayakan Umat Memberdayakan Masyarakat Dulu Di Joko Karyan Bahkan Yang Namanya Bursa Kerja Itu Di Masjid Kita Bekerja Sama Dengan Alumni Alumni Masjid Joko Karyan Yang Tersebar Di Perusahaan Di Jakarta Kok Bagian HRD Rekrutmen Karyawannya Di Masjid Lalu Pernah Kita Melakukan Rekrutmen Security Dan Pelatihannya Berbasis Di Masjid Jadi Masjid Itu Menjadi Tumpuan Harapan Walimat Walimat Ursi Di Masjid Akad Nikah Di Masjid Pusat Layanan Kemasyarakatan Sosial Itu Di Masjid Menyulatkan Jenazah Di Masjid Semua Hal Bisa Dilakukan Di Masjid Yang Berikutnya Fungsi Masjid Di Masjid Masjid Itu Pusat Seni Budaya Maka Dulu Ada Penyair Menyanjung Rasulullah Duta Utusan Di Masjid Maka Dijawab Juga Dengan Syair Oleh Para Penyair Rasulullah Seperti Hasan Bin Sabit Dan Lain-lain Itu Di Masjid Bahkan Saidina Bilal Pernah Mementaskan Tarian Tombak Ala Afrika Di Masjid Dalam Riad Yang Saya Disebutkan Rasulullah Sesalam Bersama Ibunda Kita Aisyah Nonton Bilal Dan Kawan-kawan Pentas Tarian Tombak Afrika Di Dalam Masjid Nontonnya Dimana Nontonnya Di Pintu Rumah Ibunda Kita Aisyah Yang Menghadap Masjid Jadi Rasulullah Duduk Di Pintu Aisyah Duduk Di Pangkuan Nabi Sepanjang Nonton Pipi Nempel Pipi Ini Hadis Yang Ternik Terbayang Yang Kemana-mana Masya Allah Jadi Pusat Seni Budaya Menikau Juga Dilaksanakan Di Masjid Jadi Fungsi Yang Luar Biasa Ini Menjadikan Masjid Bisa Sangat Memberdayakan Maka Kalau Di Joko Karyan Itu Dulu Tahun 2005 Kita Mengusahakan Ramadan Itu Bulan Bahagia Untuk Semua Orang Ramadan Itu Bulan Bahagia Untuk Semua Orang Nyatanya Kok ada Jamah Kita Yang Kalau Ramadan Sedih Siapakah Mereka Satu Penjual Bubur Kacang Ijo Dua Penjual Bubur Ayam Dan Yang Sebangsanya Menu Sarapan Pagi Karena Bubur Ayam Bubur Kacang Ijo Itu Untuk Saur Orak Kuat Untuk Buko Wagu Sehingga Selama Ramadan Tidak Jualan Kita Harus Pikirkan Gimana Jamaah Kita Yang Sedih Ini Bahagia Di Bulan Ramadan Maka 2005 Kami Menginisiasi Pasar Sore Kampung Ramadan Jogokarian Mereka 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 Kita Tanya Berani Enggak Jualan Yang Lain Misalnya Jajang Pasar Menjelang Buka Puasa Siap Ustaz Asal Didatangkan Yang Beli Gampang Datangkan Yang Beli Kita Nyetak 3000 Kaos 3000 Kaos Ini Tulisannya Ada Pasar Sorelu Di Kampung Ramadan Jogokarian Kita Bagikan Kepada Tukang Tukang Becak Sejugja Maka Tukang Becak Semuanya Pakai Kaos Misalnya Ada Pasar Sorelu Di Kampung Ramadan Jogokarian Maka Yang Mau Jualan Kita Minta Mendaftar Setelah Mendaftar Kita Beri Pelatihan Pelatihan Kewirausahaan Penyuluan Dari Badan POM Untuk Keamanan Makanan Dari LP POM MUI Untuk Kehalalan Dari Dinas Lingkungan Hidup Untuk Kebersihan Dan Lain Sebagainya Termasuk Bimbingan Syariah Akat Akat Yang Halal Dan Yang Haram Supaya Dagangnya Fikihnya Mantap Setelah Itu Jualan Tahun 2005 Saya ingat Pendaftarnya 150 Pedagang Sukses Storynya Ada yang Di tahun 2005 Itu Jualan Ayam Bakar Cuma Sehari Dua Ekor Tiga Ekor Nyemblehnya Sekarang Karyawannya 35 Orang Ada Yang Tahun Beberapa Tahun Berikutnya Malah Itu Dia Masih Kerja Di Batam Pulak Balik Pengen Pulang Joko Karian Soalnya Pisah Anak Istri Saya Bisnis Apa Pak Usah Kita Beri Saran Bikin Suvenir Mesin Joko Karian Apa Peci Batik Joko Karian Namanya Mas Jardianto Bikin Usaha Peci Batik Joko Karian Jualan Pertama Cuma Satu Dua Buah Sekarang Karyawannya 40 Itu baru Yang jahit Belum Termasuk Tenaga Marketing Online Ekspornya Sampai Ke Brunei Sampai Ke Malaysia Sampai Ke Hongkong Sukses Store Jadi Ini Pasar Sore Kampung Ramadan Joko Karian Segala Jajanan Dan Berbagai Barang Kebutuhan Ada Kemudian Memberdayakan Kemarin Pandemi Banyak Yang usahanya Bulung Tikar Omsetnya Turun Kena PHK Kita Fasilitasi Jualan Setiap Sabtu Pagi Ahad Pagi Bakdo Subuh Namanya Pasar Rakyat Mesir Joko Karian Caranya Bagaimana Biar Laku Semua Yang Ikut Sholat Subuh Berjamaah Di Mesir Joko Karian Dapat Pocer Senilai 10.000 Untuk Belanja Siapa Yang Nanggung Infak Jadi Sholat Subuh Dapat Pocer 10.000 Untuk Dibelanjakan Di Pasar Rakyat Jalan Waktu Awal Covid Pak Camat Pak Kapolsek Pak Dan Ramil Rawuh Ustadz Mohon maaf Ini kok Masjidnya Tidak Ditutup Ini kan Kondisi Pandemi Siap Masjid Akan Segera Kami Tutup Mohon Layanan Yang Disediakan Masjid Untuk Yang Sakit Diambil Alih Oleh Pak Camat Maksudnya Gimana Ustadz Nah ini masjid Nyediakan Ambulan Nyediakan Oksigen Nyediakan Alat Tes Positif Atau Negatif Covid Nyediakan Ruang Perawatan Nyediakan Tempat Isolasi Kalau Kecamatan Sanggup Mengambil Alih Layanan Ini Kami Siap Menutup Masjid Tapi Kalau Tidak Bisa Digantikan Mohon Diizinkan Masjid Tetap Buka Melayani Seluruh Jamaah Karena Jamaah Kita Juga Berhak Dilayani Dalam Kondisi Pandemi Akhirnya Ya Kalau Begitu Masjid Harus Tetap Jalan Ya Ustadz Tolong Prokesnya Saja Dijaga Siap Kita Bisa Jaga Prokes Ini Solusi Jadi Kalau Masjid Bisa Menjadi Solusi Masjid Menjadi Tumpuan Harapan Umat Insya Allah Barokahnya Besar Bisa Dibayangkan Dana yang Dikelola Takmir Masjid Joko Karyan Plus Perputaran Dana Di Pasar Sore Sepanjang Kampung Ramadan Joko Karyan Kemarin Itu Diestimasikan Di atas 12 Silihan Dalam Dalam Satu Bulan Ramadan Jadi Kita Bisa Ternyata Memberdayakan Umat Sejauh Itu Ketika Kemudian Tenanan Dalam Rangka Mengurus Masjid Bapak Ibu Boleh Main ke Joko Karyan Akan Ketemu Masjidnya Loko Cili Masjid Joko Karyan Menikau Masjid Level Kampung Levelnya Hanya 4 RW Maka Jangan Hiran Kalau Masjidnya Kecil Tapi Insya Allah Komitmennya Besar Untuk Berkhidmah Kepada Umat Itu Yang Kita Jadikan Sebagai Tempat Untuk Modeling Manajemen Masjid Mengantisipasi Jam Berapa Ini Biasanya Kalau 600 Mililiter Itu Tetap Disomat Maksimal 60 Menit Ini Kok Belandang Jadi Kita Termasuk Ini penting Catatan Untuk Takmir Mengantisipasi Lost Generation Generasi Yang Hilang Dari Mesin Pernah Ngamati Pak Generasi Yang Hilang Dari Mesin Itu Yang Mana Satu Umur SMP Kenapa Mau Ikut TPA Sudah Kebesaran Mau Ikut Remaja Mesin Masih Kekecilan Akhirnya Hilang Gak Pernah Mesin Ngalami Maka Harus Diberi Solusi Kalau Di Joko Karyan Dibikinkan Organisasi Namanya Pengurus Hamas Himpunan Anak-anak Masjid Ngurusi Adik-adik TPA TPK Menjadi Berbagai Pengurus Teknis Ternyata Mereka Akhirnya Nanti Nyambuk Menjadi Remaja Masjid Jadi Tidak Hilang Yang Kedua Rawan Hilang Yang Kedua Sampun Kuliah Awal Kerja Awal Nikah Itu Mau Ikut Remaja Masjid Sudah Ketuaan Ikut Takmir Masih Kemudaan Maka Kalau Di Jokaran Dibirkan Wadah Namanya Kurma Keluarga Alumni Remaja Masjid Dan Bapak Bapak Muda Ibu Ibunya Namanya Umida Uhwah Umi Umi Dan Ibu Muda Ternyata Ini Sekarang Meskipun Kegiatannya Santai Pengajian Keliling Kurma Kurmangan Lebih Banyak Makannya Daripada Pengajian Tapi Ternyata Mereka Menjadi Tulang Kunggung Kegiatan Kegiatan Masjid Masya Allah Jaringnya Dan lain sebagainya Bermanfaat Untuk Masjid Yang Ibu-ibu Ini Kegiatannya Macem-macem Sekolah Parenting Sekolah Kebundaan Pelatihan Bisnis Online Ibu-ibu Itu Tulang Online Dan lain sebagainya Ternyata Bermanfaat Jadi Ini Bisa Menjadi Model Untuk Membina Supaya Tidak Terjadi Lost Generation Atau Generasi Yang Hilang Saya kira Makatan Yang dapat Kami Sampaikan Kalau kita Mau Menggerakkan Dari Masjid Kita Bangkitkan Peradaban Insya Allah Inilah Memang Jalan Terbaiknya Makatan Saya kembalikan Kepada Pembawa Acara Mengingat Waktu Untuk Tanya-jawab Mungkin Satu Atau Dua Menanya Kimawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya-jawab 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 Tanya-jawab